nanas si madu asli ini nanas yang biasa ini bedanya apa ini lebih ini ya kusam ya beda ya si madu sama biasa Halo guys kembali lagi ke channel Aefa on vacation and culinary kali ini kita akan unboxing guys nanas madu asli nah ini kenapa disebut nanas madu karena menurut informasi nanas ini sangat manis sekali guys dan nanas madu ini tidak bisa ditentukan dalam satu hektare informasinya itu hanya ada satu atau dua biji saja guys dari perkebunan nah bedanya nanas madu dengan anak biasa ini teksturnya ini lebih besar-besar ya guys ya kemudian lebih mengkilat posisinya ini seperti ini jadi kalau kita bandingin sama yang biasa sedikit berbeda bentuknya dan teksturnya lebih lebih seger gitu ya dan lebih besar-besar ini yang disebut dengan nanas madu harganya kalau nanas madu ini dua kali lipat daripada nanas biasa dengan ukuran yang sama ya guys ya kalau nanas biasa kurang lebih 20.000 kalau nanas madu ini bisa sampai dengan 40.000 guys nah bedanya apa rasanya yang jelas pasti lebih legit guys Nah kalau kita timbang kira-kira beratnya berapa ya guys ya Wow lumayan guys beratnya 2 kilo lebih guys dari timbangannya ini ini menunjukkan angka 2 kilo jadi lumayan gede ukurannya dan memang istimewa ya nanas madu ini guys Oke langsung saja kita eksekusi sekalian kita tutorial bagaimana cara mengupas nanas yang baik dan benar haha Oke kita langsung saja bagian atasnya kita potong dulu guys kayak seperti ini nah ini kalau mau ditanam bisa ya guys ya ini tinggal di tanam di tanah biasa saja nanti di bagian bawahnya nanti tumbuh akarnya ya guys ya di video-video sebelumnya kita ada tutorial menanam nanas guys Oke kemudian selanjutnya kita potong bagian bawahnya juga nah ini dia bagian bawah sudah kita potong kemudian kita posisikan seperti ini guys nah cara ngupasnya kira-kira menyamping ini guys nah seperti ini semuanya ya kita kupas semua sisinya kita kupas dulu guys nah rata-rata nanas berakhir ya guys ya oke setelah kita kupas bagian sampingnya kita ngikutin alurnya guys mau kita ambil ke kanan boleh ke kiri boleh untuk mengambil mata dari nanasnya ini yang nggak bisa kita makan karena biasanya kalau yang nggak tawar suka gatel-gatel ya guys ya dan kemudian tentunya nanas ini pasti buah yang berair jadi pas ngupas pastikan di tempat yang tidak tidak mempengaruhi kalau kena air ya eh kita kita ambil sejajar dengan alur matanya guys nah konon nanas madu ini rasanya manis sekali guys beda dengan nanas pada umumnya karena ini sangat-sangat istimewa hanya ada beberapa biji saja di dalam satu hektare guys pergebunan nanas percaya nggak percaya nanti kita coba ya rasanya seperti biasa nanas ini sangat berair ya kita kasih tisu bagian bawahnya biar airnya tidak kemana-mana ini saja guys teknik mengelupas atau mengelupas nanas kulit beserta mata kulitnya atau mata nanasnya makanya biasanya orang jualan nanas bentuknya kira-kira mirip seperti ini ya guys ya karena memang harus dihilangkan alur-alurnya bukan karena bentuk aslinya beralur tapi karena memang ada bagian yang harus dihilangkan oke sedikit lagi guys kalau yang suka ada asin-asinnya biasanya ditambah garam ya guys ya silahkan sesuai dengan selera ya bisa disiram air garam atau ditaburin garam cuman kalau darah tinggi yang suka darah tinggi bagusnya sih nggak pakai garam ini salah satu buah untuk menurunkan tekanan darah juga guys di samping temen-temannya seperti limbing nanas juga bisa bermanfaat dan kaya dengan vitamin C ya guys ya oke hampir selesai mengupas nanas madu kemudian setelah selesai kita kupas baru kita potong-potong sesuai dengan selera ukuran guys dan hilangkan dulu bagian atasnya kemudian kita potong di dua dulu potongan bebas mau modelnya seperti apa ada yang suka bonggolnya ini bagian tengahnya dipotong ada yang tidak guys kalau yang tidak suka dipotong biasanya dia ada alasan khusus karena informasinya bagian tengahnya ini kayak akan nutrisi ya guys ya cuman kalau yang suka dipotong berarti memang bagian tengahnya ini agak keras jadi silahkan dipilih sesuai selera saya biasanya saya potong sedikit guys ini dia nanas madu kita potong juga parutnya yang lainnya ada yang lebih baik ya satu lagi oke proses motong nanas madu sudah selesai kita lanjut menyantap gimana rasanya oke guys langsung saja kita cobain nanas madu asli bismillahirrahmanirrahim rasanya manis banget guys gak ada asem-asemnya asemnya tipis banget tapi yang dominan manis banget kita cobain lagi ya mantap guys jangan lupa like, comment, and subscribe sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya bye-bye 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 selamat menikmati